Intro Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengunjungi pengungsi Gunung Agung di pos UPDT Dinas Pertanian Holtikultura Kepadaan Karangasem di Desa Rendang. Selain menyampaikan simpati, Wakil Presiden Yusuf Kala mengajak pengungsi agar tetap bekerja dan siswa bersekolah seperti biasa. Di setelah-setelah liburan menyambut pergantian tahun di Bali, Wakil Presiden RI Yusuf Kala menyempatkan diri mengunjungi pengungsi Gunung Agung di pos UPDT Dinas Pertanian dan Holtikultura Kepadaan Karangasem di Desa Rendang. Pada kesempatan itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyerahkan bantuan sembako kepada pengungsi. Wakil Presiden Yusuf Kala juga menyampaikan simpati dan mengajak pengungsi agar tetap menjelangkan aktivitas sebekanan biasanya. Siswa juga di bawah bersekolah seperti biasa. Harapan saya dan saya sekalian juga menyampaikan merasa simpati dan juga tentu pemerintah usaha agar segera mempunyai siri menurut kehidupan yang erot. Tapi disini yang penting yang juga ada kebualan, yang bekerja-bekerja, yang sekolah-sekolah, dan pemerintah usaha agar segera mempunyai siri menurut kehidupan. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan tempat pengungsian cukup aman dari ancaman erupsi Gunung Agung. Radius bahaya Gunung Agung pada radius 8 hingga sektoral 10 km. Sedangkan pengungsian berada pada radius 12 km. Dengan wilayah lain di Bali, masih aman untuk dikunjungi termasuk merayakan pergantian tahun. Wapres JK yang tiba di Bali Jumat 29 Desember dan dijadwalkan akan menyambut pergantian tahun di Bali. Sebelum ke pos pengungsi di UPTD Pertanian Rendang, Wapres Yusuf Kala sempat berkunjung ke posko induk di Tanah Ampukarangasem.